Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini berdiri dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan pengembangan oleh Polda Metro Jaya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Kemudian dilimpahkan kepada melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Polda Metro Jaya melakukan proses selanjutnya melakukan penyelidikan awal dan kemudian didapatkan dua terduga lainnya yang setelah dilakukan penyelidikan lanjutan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Pus Pomat juga menurunkan TIN untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari OPMIL, dari auditor militer. Sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polda Menjaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasa telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Pimpinan juga Bapak Kasa Polisi Militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana militer berhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pemdang Biaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan, kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pemdang Jaya maupun Kapendang Jaya di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pemdang Jaya. Demikian, silahitahu ikhbalidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat. Ya silakan. Saya sampaikan tadi bahwa ada sementara ini yang sudah ditemukan ada keterlibatan satu orang warga sipil yang kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka dari sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau prodologi saya rasa sudah dititakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belumnya mungkin akan menemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi yang diperiksa. Sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum setelah lengkap akan diberkas kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar dihakim. Ini memang yang masih terus kita dalami. Ini adalah bukti yang masih harus kita temukan. Masih belum kita temukan, masih dalam proses penyidikan. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan. Ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakang kasus ini juga sedang dalam pendalaman. sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Kalau pasti kan masih dalam proses. Sekali lagi ini kita belum... ...kehadiran dari Otmil ke sini berikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan. Yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari Otmil demikian. Apakah benar tiga-tiga orang yang sangka ini adalah penyusaha orang yang melintas koran atau tidak? Sekali lagi Mbak ya, ini besar. Sekali lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung, kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat dukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya ini masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita, mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat. Kita harus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di, begitu. Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban. Nanti, apakah ini berencana atau tidak, nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan oatmeal, begitu. Baik, untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh dan komentar. Silahkan. Mohon izin, tadi saya menjawab pertanyaan satu wartawan. Mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinis di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasananya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal cara detail orang korban, tapi mereka mengetahui korban ini. Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu, apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang-orang penjual kosmetik. Pendalaman lagi, kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya. Karena itu masih dalam tahapnya. Walaupun juga masih dalam masalahnya. Kemudian kami periksa sejumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Itu ada tiga orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Menjadi korban, ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu, kalau Cikeas itu dia dilepas. Tapi korban ini sudah kondisinya agak, nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya, akhirnya korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Bukan, bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Bisa. Bukan, ulangi tersangka atas nama Praka J. Praka J. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini PAS. Ini Praka RM. Praka J ini. Saya rasa, teman-teman media, sementara ini keperanian awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung. Dan nanti apabila ada update, nanti akan kami sampaikan. Dan tolong hubungi ke saya nanti, September. Supaya nanti proses tidak membias dan... Masya. Maksudnya, Pak. Pahamnya sedikit, Pak. Masya dari pembaharan yang monta. Ya, Pak. Jadi kan yang udah jelas, menimbulkan itu adalah si emang, ya Pak. Nah, dari hasil fisi yang sementara itu kan tadi Bapak baru bilang kan dari peserta, Jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil visum maupun otopsi sampai dengan saat ini masih sehingga kita masih menunggu dan saya menghimbau teman-teman media untuk tidak terpengaruh oleh mungkin video-video viral ataupun gambar-gambar yang tersebar melalui video yang belum tersebarannya. Dalam konteks ini nanti update-nya baik itu hasil otopsi maupun pasal-pasal yang akan dikenakan nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan kemudian hasil visum dan otopsi keluar mungkin akan ditemukan dari saksi-saksi yang mendukung yang untuk melengkapi ini nanti akan kita sampaikan. Sementara Terima kasih. Terima kasih. Proses ini akan diusut secara tuntas termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas dan kami jamin sebagaimana penekanan penegasan panglimatnya ini berkali-kali tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena dua pasal pidana umum maupun pasal pidana militer akan kita terapkan. Sudah ya, saya rasa sudah cukup. Nanti berikutnya akan kita sampaikan dan tolong hubungi saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akhiri, bila hitapik walik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Motif apa hingga para oknum anggota TNI ini atau anggota TNI ini melakukan penganiayaan berat dan hingga menyebabkan seorang pemuda tewas. Informasi terkini terkait dengan dugaan, pemerasan dan penganiayaan terhadap warga Aceh dan kami akan hadirkan dalam kompas yang akan hadir sesaat lagi. Saya Harjuno Pramundito, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.